Halo, balik lagi di channel Spoilermoon dan kita akan bahas lagi kelanjutan dari part 19. Part 19 komik Master of Go, kemarin diceritakan kalau Fang Yuan itu berhasil keluar dari gua bawah tanah. Ya, meskipun dengan begitu banyak usaha ya, dan dia menemukan juga di laba-laba yang sudah terinfeksi gitu. Tapi pada akhirnya dia berhasil keluar di medan pertempuran antara ketiga klan. Nah, pastinya disitu Fang Yuan ketemu dengan Bining yang otomatis menyerang Fang Yuan karena Bining itu kan jengkel dengan Fang Yuan. Jadi terjadilah pertempuran antara Bining dan Fang Yuan. Meskipun pada akhirnya Fang Yuan berhasil mengendalikan situasi dan dia bisa dibilang jauh lebih unggul gitu. Sebelum lagi, disitu Gu Yu Weibo yang sebelumnya tidak terlalu care dengan Fang Yuan ya. Tapi sejak apa yang dikatakan oleh Ruonan, Gu Yu Weibo terus mencoba untuk melindungi Fang Yuan. Bahkan Gu Yu Weibo di akhir diceritakan kalau mempercayakan Fang Yuan untuk membawa beberapa Master Gu yang tujuannya untuk melindungi Fang Yuan. Sampai di tengah-tengah kekacauan itu muncul sosok kakek tua. Kakek tua yang ternyata punya hubungan dengan leluhur generasi pertama. Rasanya itu agak lompat gitu ya. Ini komik yang memang agak-agak susah ditebak. Ibaratnya dia memang ingin menggambarkan kalau di waktu itu suasananya itu memang sangat absurd dan sulit untuk ditebak. Padahal sebenarnya kalau kita pikir main ceritanya di bagian ini itu adalah si Fang Yuan yang mencoba untuk mengambil warisan dari Biksu Bunga Angger gitu ya. Tapi rupa-rupanya disitu muncul ada leluhur generasi pertama. Bahkan ketika disitu leluhur generasi pertama muncul dan mau menyerang Fang Yuan gitu kan. Mengejar Fang Yuan gitu kan. Tiba-tiba muncul kakek tua lain. Yang sebenarnya andulnya sudah ada dari awal. Sudah ada dari sejak kedatangan Sueleng. Yang mencoba menyelidiki Fang Yuan. Jadi itu kayak masalahnya langsung bertumpuk-tumpuk-tumpuk-tumpuk dan semuanya itu sebenarnya nyambung. Keren sih menurutannya. Dan yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Sekarang leluhur generasi pertama bertemu dengan sosok kakek misterius. Yang datang ke desa Goyue. Yang mana kakek itu sebelumnya yang menghubungi Sueleng. Dan menyampaikan bahwa ada kultifator jalan iblis yang bersembunyi di desa Goyue. Setelah yang membuat Sueleng akhirnya datang ke desa Goyue. Dan sekarang sosok kakek tua itu akhirnya menunjukkan diri. Karena dia melihat kalau Sueleng itu rupanya tidak cukup kuat untuk menangkap leluhur generasi pertama. Pakek tua ini sebenarnya adalah seorang pendendam. Orang yang punya dendam karena dulu pernah dikhianati oleh leluhur generasi pertama. Kita akan ceritakan lebih lengkapnya. Orang tua asing yang berdiri di punggung bangau kini dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat besar. Kemudian dengan seringai di wajahnya dia berteriak. Senior, juniormu ini telah datang dari jauh-jauh untuk melihatmu. Mengapa kau tidak segera keluar untuk menemuiku? Kata orang tua itu dengan ekspresi yang dingin. Lalu setelah orang tua itu selesai bicara. Tiba-tiba dari alun-alun desa Goyue. Terdapat darah yang menyembur keluar seperti air mancur yang sangat tinggi. Lalu dari tengah-tengahnya keluar peti mati merah dan kemudian muncul di permukaan. Tidak lama kemudian peti mati merah itu kemudian terbuka. Lalu terlihatlah sosok pemimpin dari generasi pertama dari klan Goyue. Dia berdiri dari dalam peti miliknya dan menatap tajam ke arah orang tua asing itu. Lalu pemimpin generasi pertama berkata. Kau seharusnya sudah mati. Bagaimana kau bisa ada di sini? Dan bagaimana caramu mengetahui kalau aku ada di sini? Dan jangan-jangan masterku yang sebelumnya menemuiku dan melawanku. Itu adalah orang yang kau suruh. Kata pemimpin generasi pertama dengan tatapan yang tajam. Bagaimana saya bisa melembukanmu? Dan ini hari itu pertanyaan yang lucu. Kata orang tua asing itu sambil tertawa dan kemudian membuka telapak tangannya lalu memperlihatkan sebuah kuom darah yang memancarkan warna kemerahan. Guom itu disebut sebagai kuom darah kekerabatan. Sesungguhnya, kuom merah kekerabatan itu adalah salah satu kuom yang dimiliki oleh orang sesat. Kenapa? Karena untuk mendapatkan kuom merah kekerabatan, pemiliknya diharuskan untuk mengambil nyawa dari orang terdekat. Dari orang yang mau dia cari. Jadi secara tidak langsung, kuom merah kekerabatan ini diambil dari salah satu keluarga milik leluhur generasi pertama. Senior, kau telah mencuri kesempatanku dan menyerangku dari belakang. Bahkan, kau juga mengambil kuom milikku. Itu adalah kenangan yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Tapi karenamu, aku berhasil memurnikan kuom darah kekerabatan ini. Kau tahu bagaimana caraku untuk menyempurnakannya? Aku telah menggunakan darah dari jantung milik kedua putramu. Karena mereka memiliki hubungan darah denganmu. Aku ingat, dulu mereka masih sangat muda. Dan usianya masih sekitar 5 atau 6 tahun. Prosesnya memang tidaklah mudah karena mereka masih terlalu kecil. Tapi, aku menghabiskan puluhan tahun untuk mengekstrak mereka. Sehingga akhirnya, aku bisa mendapatkan kuom ini. Haha, itu adalah perjuangan yang sungguh mengharukan. Kata orang tua asing ini sambil tertawa seperti orang gila. Tampak mata dari leluhur generasi pertama tidak bergeming sedikitpun. Seolah orang tua ini sudah kehilangan hatinya. Meskipun tidak ada yang tahu betapa marahnya dia di dalam hati. Tidak lama kemudian, orang tua asing itu kembali melanjutkan kata-katanya. Tentunya setelah aku berhasil memurnikan ku ini, kedua putramu segera mati. Hahaha. Setelah itu, selama bertahun-tahun, aku menggunakan kuom darah kekerabatan ini untuk mencari keberadaanmu. Sayangnya, dunia ini terlalu luas dan aku tidak langsung menemukan keberadaanmu. Dan, saat aku mulai sekarat, aku hanya bisa menggunakan kuom pemakan mangiok untuk mempertahankan hidupku. Aku menyegel diriku sendiri untuk waktu yang lama. Sampai beberapa waktu lalu, akhirnya aku terlepas dari sekel itu. Dan, aku menemukan keberadaanmu. Aku sungguh beruntung aku langsung menemukan keberadaanmu. Senior, apakah kau tahu betapa bahagianya aku dan betapa bersemangatnya aku setelah mengetahui keberadaanmu ini? Hahaha. Aku sengaja mengirimkan surat kepada Swelleng. Dan, karena itulah, dia langsung datang dan mulai menginvestigasi tentang dirimu. Melihat Swelleng dan putrinya mencari dirimu, sungguh mengingatkanku pada kita berdua di masa lalu. Kita berdua yang dijuluki sebagai pangau kembar pada masa itu, mengejar kebenaran dan menghancurkan orang-orang yang berjalan di jalan iblis. Itu adalah kenangan yang sungguh-sungguh tidak bisa dilupakan. Tetapi, saat menceritakan semua itu, wajah dari orang tua asing itu mulai berubah. Dan, aura membunuh di sekitar tubuhnya mulai meningkat. Seolah-olah, semua cerita itu dipenuhi dengan rasa kecewa akan seniornya yang telah berubah. Sedikit cerita tentang orang tua ini dan juga pemimpin generasi pertama. Dulu, mereka berdua sebenarnya berasal dari sekte yang sama, yaitu sekte Immortal Crane di Benua Tengah. Ratusan tahun yang lalu, hubungan mereka sangatlah dekat. Dibandingkan dengan saudara kandung, mereka bahkan jauh lebih akrab. Mereka berdua memiliki sinergi yang sangat sempurna satu sama lain dan selalu bekerja sama untuk membunuh banyak masterku iblis. Ketika mereka sedang mengejar penumput dia ya iblis, mereka menemukan sebuah tanah warisan yang didirikan oleh leluhur laut darah. Jika itu hanya sekedar warisan biasa, mereka berdua pasti akan mengabaikannya. Akan tetapi, harta warisan itu sangatlah berharga. Warisan yang ditinggalkan itu dapat membuat seseorang naik ke surga dan menjadi manusia abadi. Oleh karena itu, mereka berdua pun ingin mendapatkan warisan ini. Meskipun legenda mengatakan, jika leluhur laut darah meninggalkan lebih dari 100 ribu warisan, tetapi semuanya itu hanyalah kamuflase demi menyembunyikan keberadaan warisan yang sesungguhnya. Dan saat itu, kedua orang inilah yang menemukan warisan yang sesungguhnya. Lalu seiring berjalannya waktu, orang tua ini jauh lebih cepat dan telah berhasil mendapatkan warisan itu. Akan tetapi, ternyata keserakahan dapat merusak persaudaraan yang telah mereka bangun selama ini. Tiba-tiba di saat itu, pemimpin generasi pertama menyerang orang tua ini dan mencuri guru miliknya. Bahkan, pemimpin generasi pertama mencoba untuk membunuh orang tua ini. Meskipun tidak berhasil, karena pada saat terakhir, orang tua ini melarikan diri. Setelah persoalan itu terungkap oleh pihak sekte, akhirnya pemimpin generasi pertama hanya bisa menyembunyikan dirinya dan melarikan diri sejauh mungkin. Akan tetapi, setelah pelariannya selama puluhan tahun, pemimpin generasi pertama tetap tidak dapat menemukan guh masa hidup. sehingga saat akhir-akhir hidupnya, pemimpin generasi pertama berdiri di gunung King Mao yang berada di perbatasan selatan. Kemudian, dia merubah penampilannya dan kemudian dia dipanggil dengan nama Gu Yui, adalah yang kemudian dikenal sebagai pemimpin desa Gu Yui yang pertama. Sedangkan di sisi lain, orang tua itu yang tidak dapat menemukan keberadaan dari pemimpin generasi pertama, dia benar-benar dipenuhi dengan kebencian. Sementara itu, sekte Immortal Crane sangat tertarik dengan warisan laut darah. Sehingga, berkat bantuan dari sekte, orang tua ini menggunakan guh pemakaman Giyo untuk menyelamatkan jiwanya. Dan kemudian, dia tertidur lemlap dalam sekel yang dia buat sendiri. Kita akan kembali ke masa sekarang. Dan, orang tua itu kini tampak menghela nafas, lalu mengumpulkan niat membunuhnya. Senior, kau adalah orang yang tidak tahu malu. Kau sungguh-sungguh sampah. Saat dulu kau menikamku dari belakang, apakah kau pernah memikirkan tentang pembalasan hari ini? He he, surga tidak mengecewakanku, karena akhirnya aku telah berhasil menemukanmu. Hari ini, aku tidak hanya memusnahkan garis keturananmu, tapi aku akan merusak rencana yang telah kau buat selama ribuan tahun. Aku telah menunggu begitu lama untuk kesempatan hari ini. Kata orang tua itu dengan tawa seperti orang gila. Akan tetapi, sebelum orang tua itu menyerang, ternyata pemimpin generasi pertama bertindak jauh lebih cepat. Tiba-tiba air darah dari tanah kembali keluar seperti air mancur yang kemudian mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Dan dari sana, puluhan ribu serangga gwilon tin darah serta kelawar darah terbang keluar. Dalam beberapa saat, kumpulan gwilon tin darah dan kelawar darah telah berhasil membunuh kawanan Bangau. Dan, di sisi lain, orang tua itu terlihat semakin geram. Dia segera memerintahkan Raja Bangau yang ia tunggangi untuk segera bergegas menuju pemimpin generasi pertama. Lalu, pada saat itu, para mastergu dari ketiga klan Gunung King Mau segera mundur dan menyelamatkan diri. Waktu berlalu dan sekarang sudah tidak lagi terhitung jumlah serangan yang dilakukan oleh Raja Bangau. Kemudian, dari sana ular piton darah muncul dan langsung menggigit leher panjang dari Raja Bangau. Pada saat yang sama, tubuh ular piton segera melilit dan mencoba menyeret Bangau itu untuk jatuh ke kolam darah di tanah. Orang tua itu menghela nafas sesaat. Dia mengetahui jika kolam darah itu adalah tempat terbaik untuk ular piton. Dia dapat memulihkan dirinya dan dengan begitu dia tidak akan terkalahkan. karena itu orang tua ini tahu bahwa dia harus menjauhkan ular piton dari kolam darah. Beberapa saat kemudian dengan kendali penuh dari orang tua itu Raja Bangau kini terbang dan menjulurkan cakar bajanya untuk meraih ular piton itu dan dalam sekejap dia mengepakkan sayapnya lalu terbang jauh menuju langit. sebelumnya pertarungan dari sueleng itu cukup memberikan luka pada ular piton sehingga ini membuat ular piton tidak bisa memberikan banyak perlawanan pada Raja Bangau. Dengan segera Bangau itu kemudian membawa ular piton meninggalkan desa Kuyue. Mati kau sekarang kata orang tua itu lalu kemudian tiba-tiba berubah menjadi gelatan putih orang tua itu segera menyerang pemimpin generasi pertama pemimpin generasi pertama perlahan kini keluar dari peti mati lalu kemudian tiba-tiba dua buah sayap muncul dari bunggungnya pansang sayap itu terlihat besar dan kuat seperti sayap kelawar yang berwarna hitam. Sekarang mata dari leluhur generasi pertama segera memancarkan aura membunuh dan dia kemudian membuka tangannya. Segera cakar iblis miliknya keluar dan tak lama kemudian terjadilah sebuah ledakan karena orang tua asing itu dan pemimpin generasi pertama saling beradu kekuatan. Keduanya terlibat dalam pertempuran di udara dan keduanya memiliki kekuatan yang hampir sama. Mereka berdua sama-sama Master Gu peringkat lima. Ini pemimpin generasi pertama berteriak dengan keras lalu seluruh tubuhnya segera tertutup dengan bayangan darah dan itu membuat serangannya jauh lebih menakutkan dan tajam. Sementara orang tua itu tampak tidak bergeming seolah dia tidak terganggu. Dia segera meluncurkan serangan untuk menghancurkan bayangan darah itu dan pertarungan sengit diantara keduanya terus berlanjut. Beberapa waktu berlalu dan saat ini orang tua asing itu tampak terlihat kelahan. Tubuhnya kini tampak dipenuhi luka yang fatal. Sedangkan pemimpin generasi pertama dia kini yang menguasai alur pertarungan. Tampak pemimpin generasi pertama menatap orang tua asing itu. Setelah ratusan tahun kekuatanmu rupanya tidak meningkat sedikitpun. Aku sungguh merasa kecewa. Pacingan kata orang tua itu yang tampak sangat kesal. Dia tidak menyangka jika kekuatan pemimpin generasi pertama telah meningkat begitu pesat. Selain itu leluh generasi pertama yang disupport oleh Guilontin Darah serta Gu Kelawar itu juga membuatnya dia semakin kesal karena seharusnya kedua Gu itu adalah miliknya. Sial sepertinya aku terpaksa harus menggunakan ini. Kata orang tua itu sambil bergumam. Lalu kemudian alis orang tua itu tumbuh sangat lebat. Alisnya bergerak dengan cepat dan kemudian melingkari leluhur generasi pertama. Meskipun alis itu terlihat rapuh tapi sebenarnya kekuatannya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan baja dan itu juga dapat bergenerasi dengan sangat cepat. Perlahan-lahan alis itu mulai berubah menjadi akar pohon yang tua. Sebenarnya orang tua ini menggunakan Gu khusus miliknya yang mana Gu ini dapat menyerap primeval essence dari operator musuh secara langsung. Dengan begini orang tua itu berpikir bahwa dia akan berada di atas angin. Pemimpin generasi pertama tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Dia segera memanggil kembali Gui Lonteng darah dan kelawar darah. Kedua itu segera berusaha untuk memotong Gu alis milik orang tua itu. Tapi rupa-rupanya Gu itu sangatlah kuat dan dia juga memiliki regenerasi yang sangat cepat. Sehingga yang dilakukan oleh kedua tidak berguna bagi orang tua asing ini. Kini Primeval Essence milik pemimpin generasi pertama terus berkurang. Jika ini terus berlanjut maka kelelahan sudah dapat dipastikan. Kemudian pemimpin generasi pertama mengubah taktiknya dan mengendalikan Gui Lonten darah serta kelelawar darah untuk menyerang langsung ke arah orang tua itu. Akan tetapi orang tua itu tetap mempertahankan gu alis miliknya dan dia hanya menggunakan gu penghalang cahaya untuk melindungi dirinya sendiri. Waktu terus berjalan dan gu penghalang cahaya kini terlihat mulai melemah. Situasi kembali memburuk untuk orang tua itu. Mungkin saja sebelum dia menarik semua primeval essence milik pemimpin generasi pertama pelindung miliknya bisa saja hancur lalu kemudian dia dibunuh oleh pemimpin generasi pertama. Memikirkan hal ini seketika wajah orang tua itu berubah menjadi sangat kesal. Matanya terlihat sangat menakutkan dan dia tiba-tiba melemparkan serangan hujan panah bulu. Akan tetapi serangan hujan panah ini tidak ditujukan kepada pemimpin generasi pertama melainkan serangan itu ditujukan untuk menghancurkan rumah-rumah serta jalan-jalan di desa Gu Yue. Bahkan beberapa orang yang terkena cahaya panah itu seketika meleleh. Mereka terlihat seperti salju yang terkena sinar matahari. Kemudian salah satu panah bulu itu juga menuju ke arah Fang Yuan yang rupa-rupanya saat ini berada di kejauhan. Tapi Fang Yuan dengan segera meraih seorang Master Gu di sebelahnya dan kemudian melemparkan orang itu ke arah panah itu. Sehingga kemudian panah itu menembus kepala Master Gu itu. Lalu Fang Yuan pun berhasil menghindari serangan itu. Bagaimanapun juga pertarungan antar Master Gu peringkat 3 dan peringkat 5 itu sesuatu yang sangat tidak seimbang. Bahkan Binding pun di kejauhan juga tampak menghindari serangan ini. Meskipun setiap kali Binding terluka, fisik jiwa es gelap utara miliknya akan dengan segera menyembuhkan lukanya, tapi jika itu terus dilakukan, maka itu juga akan membuat Binding semakin dekat dengan kematian. Di sisa lain, melihat serangan itu tentunya membuat pemimpin generasi pertama dari klan Gu Yui tidak tinggal diam. Hatinya benar-benar terluka saat melihat para generasi penerusnya dibantai oleh orang tua ini. Sebelumnya, pemimpin generasi pertama telah memiliki rencana besar untuk membangun desa dan membuat garis keturunannya sendiri. Semua itu dilakukan bukan sekedar untuk menyembunyikan identitasnya, tapi anggota klan itu juga adalah sebuah rencana yang telah dirancang olehnya selama berabad-abad. Dan karena itu, melihat para penerusnya dibantai oleh orang tua ini membuat dia semakin kesal dan semuanya itu benar-benar mengacaukan rencana yang sudah dia susun. Ini pemimpin generasi pertama tidak punya pilihan lain. Dengan segera dia mengarahkan kelelawar darah pisau dan serta kuil lantin darah untuk terbang menuju desa. Mereka semua diminta untuk menahan serangan itu. Melihat apa yang dilakukan oleh pemimpin generasi pertama, ini membuat orang tua itu tertawa dengan sangat keras. Pada dasarnya, warisan dari leluhur laut darah itu hanya unggul dalam hal penyerangan dan benar-benar lemah dalam pertahanan. Sekarang situasinya semakin memburuk dan pemimpin generasi pertama segera mengeluarkan bayangan rantai besi dari seluruh tubuhnya. Kemudian bayangan itu dengan cepat berubah menjadi rantai besi yang panjang lalu melingkari tubuh pemimpin generasi pertama lalu kemudian muncul sebuah kertas jimat yang segera menempel pada dahinya. Kini pemimpin generasi pertama terperangkap oleh rantai besi itu dan dia tidak lagi bisa menggunakan sayapnya untuk terbang. Dia segera jatuh ke tanah. Semua orang yang melihat ini sangat terkejut dan tidak pernah menduga bahwa itu akan terjadi. Lalu orang tua itu sekali lagi tertawa terbahak-bahak. Jadi inilah bentuk dari kurantai besi penindas iblis dan gu penyelesaian masalah. Sungguh aku mengira bahwa penyelidik ilah itu tidak berguna sama sekali. Rupanya dia telah menyembunyikan semua ini. Seniarku yang baik hari ini kau pasti akan mati. Kedua gu yang luar biasa itu sebenarnya adalah gu utama milik klan Xie. Sebelumnya telah banyak master gu iblis yang terperangkap oleh Soe Leng dengan menggunakan gu ini. Dan sekarang Soe Leng juga menggunakannya pada pemimpin generasi pertama. Pemimpin generasi pertama tampak geram. Dia mulai berpikir kapan anak itu melakukan ini. Lalu pemimpin generasi pertama kembali mengingat saat terakhir kali dia memukul Soe Leng hingga mati. Saat itu topeng tembaga emas milik Soe Leng terlepas dan kemudian memperlihatkan wajahnya yang sebenarnya. Meski saat itu Soe Leng akan menghadapi kematian tapi tidak terlihat ketakutan dari wajahnya. Kedua mata Soe Leng bersinar dan menunjukkan tekat. Lalu telapak tangannya yang berdarah menghantam dada pemimpin generasi pertama. Dan di saat itu memang kekuatan Soe Leng terasa lemah jadi pemimpin generasi pertama mengabaikannya. Tapi dia sebelumnya tidak menyadari kalau pukulan itu sebenarnya adalah titik balik dimana Soe Leng meletakkan dua gu miliknya pada tubuh leluhur generasi pertama. Jadi waktu itu dia memasang gu ini padaku. Sial! Jika aku memiliki tubuh yang hidup aku pasti bisa merasakannya. Dengan tubuh ini aku bahkan tidak merasakan semua itu. kata leluhur generasi pertama sambil bergumam. Melihat kondisi dari pemimpin generasi pertama ini membuat orang tua itu tertawa lagi. Dia kemudian kembali menyerang leluh generasi pertama. Kekalahanmu sudah dapat dipastikan. Terimalah kematianmu hari ini. Kata orang tua itu sambil terus menyerang. sekarang pemimpin generasi pertama penuh dengan ruka. Selain itu tulang rusuknya kini mulai terbuka. Bahkan kedua lengannya pun sudah patah. Saat orang tua itu ingin kembali menyerang tiba-tiba pemimpin generasi pertama membuka mulutnya dan mengeluarkan teriakan yang aneh. Yang gelombang suara itu sangat menusuk telinga dan langsung menyerang ke arah orang tua itu. Bahkan itu membuatnya terpental. Lalu kemudian kualis milik orang tua itu pun terlepas dari tubuh pemimpin generasi pertama. Sesungguhnya tidak hanya orang tua itu, tapi sebenarnya suara yang dikeluarkan oleh lelur generasi pertama itu juga merusak dirinya sendiri. Bahkan dari mulut, mata, hidung, serta telinga itu sampai mengeluarkan darah. Orang tua itu semakin geram. Dia tidak bisa membiarkan lelur generasi pertama bebas lagi. Segera para burung bangau dia minta untuk menyerang lelur generasi pertama. Tapi sayangnya, paruh-paruh besi dari bangau itu bahkan tidak dapat menembus pertahanan kulit baja yang dimiliki oleh lelur generasi pertama. Orang tua itu tampak menggertakkan giginya. Sekali lagi, dia mencoba untuk mengeluarkan guh alis miliknya dan mencoba mengikat lelur generasi pertama. Berkat belenggu dari sueleng, ini membuat orang tua itu dapat dengan mudah untuk mengikat lelur generasi pertama. Lalu dengan segera orang tua itu kembali menyedot primefal esens milik lelur generasi pertama. Dan karena itu juga lelur generasi pertama mulai kehabisan primefal esens. Jika primefal esens miliknya itu sungguh-sungguh habis, maka pemimpin generasi pertama tidak akan lagi dapat menggunakan guam untuk melawan orang tua ini. Jika hal itu sampai terjadi, maka itu akan menjadi akhir dari pemimpin generasi pertama. Menyadari hal ini, pemimpin generasi pertama mulai panik. Cepat bantu aku, hancurkan alis itu dan aktifkan primefal esen sekalian. Teriak pemimpin generasi pertama kepada mastergu yang ada di sekitarnya. melihat itu para mastergu agak terkejut tapi dengan segera mereka pun berseru ayo bantu lelur generasi pertama ayo maju serang riak mereka semua yang mana jelas mereka akan membuntu leluhur generasi pertama karena leluhur generasi pertama adalah leluhur mereka sendiri. akan tetapi leluhur generasi pertama masih tidak dapat memotong alis milik orang tua itu. Selain itu orang tua ini pun tidak membiarkan mereka bergerak sesuka hati. Orang tua itu kembali menggunakan gu alis miliknya dan segera alis-alis itu menyebar lalu kemudian menusuk dan menangkap para mastergu yang mencoba membantu pemimpin generasi pertama. Setelah itu mereka semua disedot diserap inti sari primivaless mereka sampai pada akhirnya mereka terlihat kering dan mati. Melihat peristiwa ini pemimpin generasi pertama menjadi semakin geram tapi saat ini dia merasakan bahwa gu rantai besi penindas iblis terasa semakin kuat mencengkram dirinya. pemimpin generasi pertama benar-benar tidak habis thinking bagaimana bisa ku ini terus bertahan padahal sueleng sudah yakin dia bunuh. Pemimpin generasi pertama mulai kesal primevalessence miliknya terus berkurang dengan cepat dan saat ini para mastergu yang hendak membantunya pun ternyata malah menjadi tumbal itu sungguh sangat sial. di sisi lain Fang Yuan bergegas menuju ke sisi pemimpin generasi pertama dengan segera Fang Yuan meraih alis putih itu. Apa yang kalian takutkan? Jika pemimpin generasi pertama kita kalah maka kita semua akan mati. Apa kalian berharap dapat menghindari semua itu? teriak Fang Yuan pada marah mastergu lainnya. Sesungguhnya tidak ada yang menduga bahwa Fang Yuan akan mengambil inisiatif seperti ini. Tapi yang tidak disadari semua orang bahwa sebenarnya laba-laba serigala bumi telah mati dan banyak bangau yang berterbangan yang membuat Fang Yuan bisa saja dalam bahaya. Karena semua itu Fang Yuan memilih untuk mendekati lelur generasi pertama dan mencoba mencari perlindungan. Bahkan selain itu Fang Yuan juga berpikir bahwa dengan dia melakukan ini mungkin dia bisa mencari kesempatan dan mendapatkan keuntungan lainnya. Lalu saat Fang Yuan mulai menyentuh alis putih itu dengan segera alis itu melingkari tubuh Fang Yuan lalu dengan cepat mulai menyerap primeval essence milik Fang Yuan tetapi Fang Yuan berusaha untuk tetap tenang dan tindakan itu benar-benar menginspirasi banyak mastergu lainnya para mastergu lainnya mulai bergerak dan mengikuti Fang Yuan ayo semuanya kita harus bekerja sama mungkin dengan itu kita masih memiliki kesempatan untuk bertahan teriak salah seorang mastergu yang ada di sana yah apalagi yang bisa kita lakukan jika kita tidak melakukan apapun kita hanya akan mati sekarang yang harus kita lakukan adalah ini kita harus mempertahankan nyawa kita sendiri teriak mastergu lainnya dengan segera para mastergu pun bergegas dan bergabung bersama dengan Fang Yuan sekarang tangan yang tidak terhitung jumlahnya telah memegang alis putih itu di kejauhan Baining melihat semua itu dan kemudian dia pun tertawa melawan mastergu beringkat lima itu sungguh adalah tindakan yang bodoh tapi tampaknya ini akan menarik di saat semua orang berjuang bersama dengan Fang Yuan saudara kembarnya kini tidak terlihat dimanapun dan rupa-rupanya dia telah melarikan diri dia kini sedang berlari menuju desa Gu Yui menurutnya hidup atau mati semuanya berada di tangannya sendiri dan jika dia tetap berada di sana maka dia hanya akan mati di medan perang sekarang para mastergu yang tadinya menyentuh gu alis milik orang tua itu mulai tampak bertumbangan satu sama lain sayangnya usaha mereka semua terlihat sia-sia saat ini hanya para mastergu peringkat tiga yang masih bisa bertahan bahkan beberapa di antaranya sudah mulai goyah kepercayaannya pun mulai runtuh mereka sendiri mulai ragu jika dengan melakukan ini mereka bisa selamat kemenangan ada di pihakku kalian semua pasti akan mati hari ini kata orang tua itu sambil menyeringai tidak dapat dipungkiri jika peringkat tiga dan peringkat lima itu memiliki perbedaan kekuatan yang sangat besar jika peringkat empat mungkin saja itu masih memiliki sedikit pengaruh tapi sayang sekali para pemimpin klan ini tidak bisa melakukan apapun karena mereka sebelumnya dikekang oleh orang tua itu dan tampak bahwa ketiga pemimpin klan kini sudah meninggoy sementara itu tubuh dari pemimpin generasi pertama masih terikat dengan rantai besi serta dililit oleh alis putih milik orang tua itu primeval essence dari dalam tubuhnya terus berkurang dan hanya tersisa sedikit lalu di saat itu tiba-tiba aku penyelesaian masalah mengeluarkan bola cahaya kuning dari aparatur milik pemimpin generasi pertama perlahan-lahan di dalam bola itu terlihat sebuah bu yang bentuknya seperti tengkorak kristal dan dihiasi dengan garis-garis kemerahan berwarna darah ukurannya tidak terlalu besar hanya seukuran kepalan tangan tidak salah lagi itu adalah gu tengkorak darah setelah seratus tahun akhirnya aku dapat melihatnya lagi kata orang tua itu sambil tertawa dengan penuh kebahagiaan tidak lama kemudian sebuah cahaya kuning muncul dan segera melahap gu tengkorak itu baining melihat itu dan tampak bertanya-tanya gu apa itu sebenarnya pangyuan pun menjawab bahwa itu adalah gu om beringkat 4 gu rotasi yinyang lalu kemudian disambung dengan orang tua itu dia berkata gu itu adalah gu rotasi yinyang kakakku senior yang baik aku benar-benar harus berterima kasih karena kau telah menemukan gu yang sangat menarik sebenarnya kau ingin menggunakan gu itu untuk kembali menjadi manusia kan tapi sayangnya rencanamu hancur oleh gu pemimpin generasi pertama terlihat sangat cemas dia telah kehilangan gu tengkorak darah dan juga gu rotasi yinyang kedua gu itu sangat penting bagi pemimpin generasi pertama tapi sekarang kedua gu itu telah disekel oleh gu penyelesaian masalah dan membuat semua rencana dari pemimpin generasi pertama itu benar-benar hancur seketika lalu selama kemudian sebuah bola cahaya lain kembali terjatuh dan disekel oleh gu penyelesaian masalah akan tetapi saat melihat gu ini pemimpin generasi pertama terlihat sangat senang cepat hancurkan gu itu teriak pemimpin generasi pertama dia memerintahkan semua master gu untuk menghancurkannya setelah itu dengan segera para master gu pun bergegas menggunakan serangan terbaik mereka untuk menghancurkan gu itu meskipun gu itu telah disekel dan pemimpin generasi pertama telah kehilangan kendalinya tetapi keistimewaan gu itu adalah setelah dia dibuang maka untuk mengaktifkannya gu itu harus dihancurkan lalu pada akhirnya para master gu pun berhasil menghancurkan pertahanan dari gu itu lalu setelah gu itu hancur terdapat sebuah darah yang tiba-tiba mengalir keluar lalu membesar dengan sekejap dengan cepat gu itu kemudian berubah menjadi perisai yang berbentuk bulat dan sangat kokoh pemimpin generasi pertama Fang Yuan dan Baining serta para master gu lainnya semuanya berada di dalam perisai itu sedangkan orang tua itu tampak berada di luar dan berita gembiranya karena gu ini aktif gu itu kemudian berhasil memotong gu alis putih dan membuat pemimpin generasi pertama serta master gu yang lainnya menjadi terbebas dari alis itu ini Fang Yuan dengan segera dapat memulihkan primaval essence miliknya di sisi lain orang tua itu yang berada di luar perisai dia tampak terhempas dan kemudian dia pun berseru senior itu adalah langkah yang bagus kau benar-benar dapat menyerang balik bahkan mematahkan gu alis milikku sayangnya pertahanan perisai ini tidak akan berhasil untuk melawanku sejauh ini kau hanya menunda kematianmu saja mendengar itu pemimpin generasi pertama hanya tertawa lalu dia berkata junior gu bagaimana jika kau mencoba sendiri kekuatan dari perisai ini katanya sambil mengejek tanpa kau suruh aku pasti akan melakukannya kata orang tua itu yang kembali menunjukkan niat membunuhnya setelah itu serangan panah berbulu yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah perisai akan tetapi perisai darah itu tetap tidak tergoyahkan dan stabil sama seperti sebelumnya melihat semua serangan itu tidak membuahkan hasil membuat ekspresi dari orang tua itu berubah untuk sesaat sial gu apa ini sebenarnya kata orang tua itu sementara pemimpin generasi pertama dia tertawa lalu berkata akan kuberitahu ini adalah gu yang telah menyatu dengan diriku gu ini adalah kombinasi dari gu teratai darah bunga langit dan gu teratai air bunga langit gu ini memiliki pertahanan yang sangat kuat dan kamu tidak perlu tergesa kesah seranglah dengan semua serangan yang kamu miliki aku yakin tidak ada satu pun dari seranganmu yang berhasil untuk menembus pertahananku ini dan selama itu aku akan mengembalikan kondisiku ke puncaknya dan kau pasti akan mati di tanganku junior teruslah membual senior kau lah yang akan mati hari ini teriak orang tua itu di sisi lain sekelompok mastergu yang berada di dalam perisai mulai merasa lega karena perisai itu terlihat sangat kokoh dan bisa melindungi mereka para mastergu mulai bersorak dan memuji lelur generasi pertama di luar orang tua itu kini tampak berfikir untuk sejenak dia menyadari sesuatu yang tampaknya janggal sebelumnya lelur generasi pertama memintanya untuk menyerang dan tentu saja itu akan membutuhkan primeval essence orang tua itu kini menyadari bahwa semua itu sebenarnya hanyalah pancingan lelur generasi pertama ingin supaya dia menghabiskan primeval essence miliknya melakukan segala hal yang sia-sia dan ketika dia mulai kehabisan primeval essence maka lelur generasi pertama dapat mengembalikan situasinya dengan mudah setelah memikirkan semua itu orang tua itu pun kemudian duduk bersilah lalu mengeluarkan primeval stone dan mulai memulihkan primeval essence miliknya melihat semua hal itu lelur generasi pertama mulai sedikit panik sial kalian bantu aku kalian semua hanya memiliki kesempatan untuk hidup jika kalian bisa membantuku saat ini aku membutuhkan primeval stone dalam jumlah besar kata pemimpin generasi pertama kepada para master ku yang ada di sekitarnya kemudian tanpa basa-basi para master ku pun segera mengumpulkan primeval stone yang mereka miliki lalu pemimpin generasi pertama pun langsung menyerapnya dan memulihkan primeval essence di dalam epratur miliknya orang tua yang ada di luar kini melihat itu dan seketika menjadi cemas dasar bodoh jangan berikan primeval stone kepadanya setelah dia memulihkan primeval essence miliknya dia akan membunuh kalian semua dan menggunakan darah kalian untuk meningkatkan kekuatannya kalian hanya akan menyebabkan malapetaka pada diri kalian sendiri teriak orang tua itu dasar konyol bisa-bisanya kau menggunakan taktik rendahan seperti itu untuk mempengaruhi kami semua keberhasilan dalam medan perang ini akan bergantung pada lelur generasi pertama jika jika beliau mati maka kami semua mati karena itu inilah yang harus kami lakukan teriak salah seorang master gu dengan segera mereka kembali mengumpulkan primeval stone yang tersedia meskipun para master gu memberikan semua primeval stone yang mereka miliki tetapi fang yuan dan bai ning hanya menyaksikan itu dan tampak acuh tak acuh mereka sendiri tidak mau memberikan primeval stone milik mereka lalu seiring berjalannya waktu setelah menggunakan banyak primeval stone primeval essence dari pemimpin generasi pertama mulai meningkat selain itu dengan tubuh zombie miliknya maka dia dapat menyerap primeval essence dalam jumlah yang besar ini kekuatan dari gurantai besi penindas iblis mulai melemah dan karena telah terkontaminasi oleh gu darah gila setelah beberapa saat akhirnya gu itu pun berubah menjadi kenangan darah pada saat yang sama gu penyelesaian masalah juga berubah menjadi gu kenangan darah lalu ikatan itu pun akhirnya menghilang pemimpin generasi pertama segera mengaktifkan gu vital pemberat darah miliknya dan dalam beberapa saat kembali tumbuh dengan cakar pisau yang sangat tajam sepertinya surga tidak ingin akan kematianku kata leluhur generasi pertama sambil tertawa dengan riang melihat ini sekelompok masterku lainnya menjadi sangat gembira dan meminta leluhur generasi pertama untuk segera menghabisi orang tua itu tentu saja aku akan membunuh musuhku tapi sebelum membunuhnya ada yang harus kuselesaikan terlebih dahulu kata leluhur generasi pertama mendengar itu Fang Yuan tiba-tiba terkejut seolah-olah dia mengetahui apa yang akan dilakukan oleh leluhur generasi pertama dengan segera Fang Yuan menuju ke tepi luar kelompok itu dan segera para masterku lainnya tampak bingung kami tidak begitu memahami apa yang ingin dilakukan oleh leluhur tapi apapun itu kami akan melayani anda dengan seluruh kemampuan terbaik kami kata salah seorang masterku mendengar itu membuat leluhur generasi pertama tertawa terbabak dan kemudian dia berkata hal yang gue harus lakukan adalah mengambil nyawa kalian seketika semua orang menjadi panik tapi sebelum mereka melarikan diri mereka semua dicakar oleh leluhur generasi pertama dan mereka semua kini tumbang satu persatu darah keluar dari tubuh mereka dan leluhur generasi pertama mulai tertawa darah yang bagus semua tidak boleh disiasiakan segera semua darah itu diserap oleh leluhur generasi pertama leluhur generasi pertama apa yang anda lakukan teriak salah seorang mas sergu yang masih berdiri saat ini berisik jawab pemimpin generasi pertama yang kemudian menyerangnya dalam sekejap segera darah keluar dan diserap oleh pemimpin generasi pertama pada akhirnya pembantean berdarah pun terjadi semua mas sergu yang terjebak di dalam perisai itu hanya bisa menerima kematiannya meski mereka mencoba melarikan diri tapi semuanya sia-sia pemimpin generasi pertama segera membunuh dan menyerap semua darah dari para mas sergu itu sampai pada akhirnya kutengkorak darah kini mulai berkilau dan berwarna merah karena sudah mencapai batas penyerapannya akhirnya hari ini rencana yang telah kurencanakan selama ratusan tahun membuahkan hasil kata pemimpin generasi pertama setelah itu kutengkorak darah membuka mulutnya dan memuntahkan air darah tetapi air darah itu tidak berbau amis melainkan mengeluarkan aroma manis semua darah itu segera menempel pada tubuh pemimpin generasi pertama dan kemudian meresap ke dalam tubuhnya segera pemimpin generasi pertama kemudian tertawa bakatku telah meningkat bagus bakatku telah meningkat rupanya ku ini memiliki efek untuk meningkatkan bakat bawaan dari seorang masterku di luar orang tua itu kini menjadi panik dan dia pun menjadi semakin marah sial senior kau bajingan kembalikan ku tengkorak darah itu kepada aku teriaknya yang tampak sangat iri dan sorry banget bahwa kemarin selasa harusnya bisa upload tapi karena deadline satu dan dua hal harus ditunda pada akhirnya dan ini baru gua selesaikan selamat menikmati terima kasih karena sudah menanti see you again di next video dan bye